ini adalah bahan bunsi kawista batu dan kondisinya ternyata seperti ini kita siram dulu karena ini medianya kering kondisi dari bahan bunsi ini bisa kita lihat untuk ujung-ujungnya ini sudah mulai tidak ada pertumbuhan tunas baru kalau sudah seperti ini itu tandanya nutrisi di dalam media ini sudah tidak ada makanya pertumbuhannya kurang bagus konsep dari bahan bunsi ini adalah kita mau mencoba membuat muka itu bisa kita lihat dari depan maupun dari belakang misalkan ini dari depan kita kurangi dulu kita kurangilah biar kelihatan ini misalkan dari depan ini kan sudah bisa kalau misalkan ini kita buat untuk depan kemudian kalau misalkan dari belakang modelnya seperti ini makanya ini kita mau mencoba membuat untuk bahan bunsi ini itu dari depan ya bisa dari belakang juga bisa untuk mukanya ini perlu kita kurangi kemudian bagian yang ini supaya dari sini itu bisa kelihatan ini kita buang seperti ini seperti ini kalau misalkan kondisinya sudah seperti ini dimana tunas-tunas baru tidak ada yang keluar atau bilang macet ya pertumbuhannya maka mau tidak mau media ini harus kita olah bisa dilihat ini sudah turunnya banyak ini karena dulunya itu kan penuh ini sudah ambles ini sudah turun banyak kalau misalkan kondisi pertumbuhan macet seperti ini kok kita biarkan ya akan seperti ini terus kecuali akar ini sudah masuk ke dalam tanah atau sudah tembus dari pot ya itu pasti akan dapat nutrisi baru ya kalau misalkan tidak ada akar yang masuk ke dalam tanah ya pasti macet terus maka ini akan kita olah kita ganti medianya nah ternyata ini akarnya sudah cukup lumayan lah sudah ada perubahan dibandingkan dulu ya hanya saja ini akarnya memang muter-muter karena sepanjang ini ini akarnya mungkin kalau misalkan dibuat expose root kayaknya bagus ini hanya saja ini nah ini loh dulu ini kan sudah sampai tak potong ya supaya keluar akar ternyata belum keluar kayaknya ada calon akar ini mungkin ini tidak bisa keluar gara-gara akar yang panjang ini karena ini ngambilnya semua dari sini akhirnya ini tidak mau tumbuh ini akar yang bagian atas ini masih kita biarkan untuk bantu tapi untuk bagian yang ini yang panjang ini kita kurangi kita potong aja kalau motong akar sebisa mungkin meninggalkan serabut contohnya seperti ini kalau misalkan ya ini ada serabut itu jangan dipotong di atasnya tapi dipotong di bawahnya supaya meninggalkan ini serabut ya ini masih masih aman ya ini kemudian yang ini kita kurangi disini dengan akar seperti ini medianya tidak pernah kita ganti makanya pertumbuhannya akhirnya macet ya ya semoga dengan kita olah medianya nanti pertumbuhannya bisa bagus lagi minim banget ini akarnya bukan akarnya hanya ini makanya kita butuh akar disini ya semoga ini ya ini nanti bisa keluar ini kalau ini bisa keluar akarnya nanti bagus suatu saat bisa dibuat exposure juga nantinya kalau akar dari sini sudah mau keluar nah sementara ini kita program untuk akarnya supaya keluar dulu ini ini pemotongannya sudah cukup sekarang kita olah untuk medianya ini di dalamnya ini sudah kita kasih sekam ya nah ini sudah kita tambah sekam tinggal kita off-loss aja nah ini ini sekam ya sudah cukup ini jadi ini medianya akhirnya ini adalah pasir kali tanah dan sekam ini ya sekarang kita tanam kembali tapi bagian bawah ini kita kasih batu batak bagian tengahnya ya selamat menikmati ya sekarang sudah kita tanam semoga dengan kita perbaharui untuk medianya pertumbuhannya nanti bisa bagus lagi ya kemudian untuk bagian atas ya ini ya ini masih kita biarkan tidak buru-buru kita potong ya untuk membuat top belum kenapa ini gambiumnya ini belum nutup kalau ini tak potong nanti berat harus seimbang ini karena supaya bisa terlihat dari depan dan juga dari belakang ya nah ini PRnya adalah membesarkan cabang ini nanti kalau misalkan cabang bagian bawah ini kalah ya mau tidak mau bagian atas baru kita potong kalau tidak kalau masih bagus bagian bawah tidak kalah maka yang bagian atas ini kita los terus sampai cambium ini nutup ya mungkin itu dulu kegiatan kali ini kegiatan singkat dari putuk bunse semoga masih ada manfaat bagi teman-teman sesama pemula sampai jumpa di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati